assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian semua tentunya sehat dong jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan mengulas dan memprediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam dimana di episode nanti malam kita kita pun bakal disuguhkan adegan dimana si kepinasi Prisca yang akan kena senjata makan tuan nah penasaran bukan makanya itu tontonan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita seperti biasa absen dulu dong penggemar setia BSI berasal dari kota mana aja nih guys silahkan komentar di kolom komentar nah seperti kita tahu bahwa di episode sebelumnya kita pun disuguhkan dan adegan dimana terlihat si tangkura Wilson atau kepin yang berhasil siuman dan tentunya ternyata ternyata si kepin atau si Wilson pun sehat walafiat ya guys akibat diselamatkan oleh si Prisca dan tentunya disitu si Prisca pun memberitahu kepada Wilson ataupun kepin bahwa dalang dibalik semua yang ingin mencerakai dan membunuh kepin adalah nopal aksana sehingga awalnya disitu si kepin sangat begitu percaya terhadap si Prisca bahwa nopal aksana ingin membunuh dirinya tapi tentunya hal tersebut kepin yang tadinya ingin marah kepada nopal aksana disuruh diam dulu oleh si Prisca karena nopal aksana pun tidak akan menyetujui perkataan dari si kepin tersebut nah ditambah lagi terlihat juga si kepin dan si Prisca yang ingin keluar dari rumah sakit melihat Nana dan Mas Dewa yang sedang bermesraan ya guys yang berada dikasih rumah sakit tersebut dan tentunya si kepin dan si Prisca disitu ingin merencanakan sesuatu untuk menghancurkan dan melenyapkan Dewa begitu pun dengan Nana tapi untuk saja disitu ada nopal aksana yang melihat dan mendengar pembicaraan dari kepin begitu pun dengan si Prisca tersebut ya guys dan bahkan disitu terlihat bahwa nopal aksana pun akan segera menghabisi kepin karena kepin pun sangat begitu berbahaya ditambah lagi nopal aksana pun ingin meluncurkan rencananya untuk supaya bisa mendapatkan uang dari Wilson yang mana uang asuransi yang sangat begitu besar-besar terhadap Wilson tersebut sehingga nopal aksana pun disitu ingin melindungi Nana begitu pun ingin mendapatkan asuransi dari Wilson sehingga nopal aksana pun sangat begitu berniat untuk membunuh kepin ataupun Wilson Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada dengan dimana terlihat ada nopal aksana yang menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi kepin ataupun Wilson ditambah lagi Alia yang menguping hal tersebut dan tentunya Alia pun sangat begitu mencurigai terhadap nopal aksana kenapa nopal aksana bisa tega ingin membunuh Wilson anak kandungnya sendiri nah hal tersebut tentunya membuat Alia sangat begitu curiga dan tentunya Alia ingin menceritakan tentang kebenaran itu semua Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan kemesraan antara pajar begitu pun dengan Kornalia bahkan disitu pajar membelikan sebuah handphone baru untuk Lia ya guys yang nampaknya hubungan mereka berdua sudah mulai kembali membaik ya guys dan tentunya keromantisan diperlihatkan oleh pajar begitu pun dengan Lia yang membuat kita baper dibuatnya tapi di adegan lain juga terlihat ya guys untuk saja nopal aksana yang sangat begitu pintar dan nopal aksana pun membalikan semua tuduhan yang dituduhkan oleh kepin yang mana kepin pun dihasilkan oleh si Friska sehingga nopal aksana saat begitu cerdik dan pintar menasihati si kepin bahwa ini ada dalangnya yaitu si Friska karena seperti yang kita tahu kepin di penjara itu gara-gara si Friska dan Alia sehingga tentunya kepin pun termakan omongan dari nopal aksana ya guys yang mana seperti kita tahu nopal aksana yang telah menyelamatkan kepin dan tidak mungkin jika nopal aksana ingin membunuh dirinya sehingga ternyata ternyata ya guys si kepin pun agak sedikit bolo on saat ini ya guys dan tentunya kepin pun percaya dari omongan nopal aksana tersebut bahwa ini adalah rencananya si Takura Friska nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat di situ ada anak buahnya apa laksana yang mencoba untuk memotong rem mobilnya Wilson yang mana di situ juga terlihat bahwa Wilson menaiki mobil tersebut bersama si Friska nah tentunya guys nantinya seperti yang kita tahu di trailer yang belum muncul untuk episode tadi sebelumnya dimana nantinya rem mobilnya Wilson ternyata blong yang mana terlihat juga bahwa nantinya ada Nana yang mengendarai mobilnya si Tangkura Kroni yang entah apa yang bisa terjadi yang terjadi ya guys sehingga kita terlihat mobil Wilson tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Nana Wah kira-kira apa yang bakal terjadi ya guys Apakah nantinya Wilson akan mengalami kecelakaan bersama si Friska dan juga Nana begitu pun dengan Lipia tapi kita pun sangat begitu berharap sih ya guys yang mengalami kecelakaan yang sangat begitu parah itu adalah Kevin dan si Friska dan Nana begitu pun dengan Lipia tidak kenapa-napa itu sih hanya sekedar harapan mengimin aja ya guys mudah-mudahan pasut dan busut kali ini bisa mendukung orang-orang baik ya guys dan tentunya bisa mendapatkan orang-orang jahat bisa mendapatkan karma di episode yang akan datang nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin kurang lebihnya Mimin mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati